Ada satu hadis yang menerangkan bahwa orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya merupakan ciri orang munafik. Apakah benar ada hadis seperti demikian Ustaz? Lafad ini saya sendiri pribadi belum pernah temukan. Tapi memang ciri orang munafik, mereka kalau berzikir kepada Allah buru-buru, mereka kalau mendirikan sholat mereka malas, itu memang ada, itu ciri orang munafik. Tapi kalau lafad hadis mengatakan tidak khusyuk adalah ciri orang munafik, ini belum pernah saya temukan. Karena orang tidak khusyuk itu terjadi pada kalangan sahabat. Terjadi, kata Nabi SAW kepada para sahabat waktu itu, ada orang di antara kalian yang tidak menerima pahala sholatnya kecuali setengahnya. Ada di antara kalian yang tidak terima kecuali dua per tiganya. Ada yang tidak menerima kecuali seper sepuluhnya. Ada yang tidak menerima pahala sholatnya sama sekali. Artinya akan ada di kalangan sahabat dan komusimin memang yang sekali sadar, sekali tidak sadar. Tapi ada juga yang mendapatkan pahala maksimal. Jadi terjadi itu. Jadi godan syaitan.